Apa kabar sahabat takut Nusantara? Jumpa kembali saya di channel kesayangan kita Masak-pemasak makanan Nusantara Kembali saya ada di kota Manggar Kotanya kampung Ahok Kebetulan sekarang saya ada di warung Dimana kampungnya Ahok berada Sahabatku, ini ada satu makanan yang dibawah Ketika penjajahan Jepang Ini adalah makanan asli dari Jepang Dimana penduduk asli Makanan ini dikasih nama Ganyu atau Ganyong Nah ini makanan enak sekali direbus Jadi pohonnya itu lebih kurang seperti kunyit Tapi besar daunnya Ini makanan sangat mengandung gizi tinggi Memandung satu serat fiber untuk kesehatan Di Jepang ini dijadikan tepung dan ini sangat mahal Dan ini langka Orang beritong jarang makan ini Nah saya ketemu sahabatku Saya perkenalkan makanan ini adalah salah satu makanan khas daerah Oleh karena itu saya akan olah sekarang saya cuci Bagaimana? Cuci dulu, dibersih, kemudian kasih garam sedikit Kita rebus seperti rebus ubi kayu Ubi kayu disini disebut dengan Namanya menggale Sekarang saya berhadapan Ganyu Baik, saya akan bersihkan Saya masuk ke dalam air Saya akan rebus Sahabat Ganyong ini terasa rebus Dan jadinya seperti ini Apalagi dimakan musim hujan Kebetulan sahabatku saya ada di tempat warung ini Namanya warung Adanes Persis di depan rumahnya Pak Ahok Yaitu kota Gantung Kabupaten Betim-Belitung Timur Di kotanya Manggar Nah sahabat, seperti ini jadinya Saya akan coba ya Biasa sudah kita rebus Kita akan coba Biar cepatnya Rasa seperti singkong ya Tapi tidak sempur Singkong ini ada salah satu makanan khas Yang dibawah dari masa penjajahan Yaitu Jepang Wih, mantap sekali sahabat Kalau datang di kota Belitung Sahabat cari yang namanya Ganyong Nah sahabat Sayangan kita untuk Perkenalan makanan khas Salah satu kota Belitung Ganyong ini telah selesai Jangan lupa sahabatku Tonton terus channel kami Sahabat Capur Nusantara Selalu menampilkan makan-makanan yang terbaik Dan seluruh Nusantara Jangan lewatkan jantung Sampai jumpa